Ini para penasehat hukum ini apakah mereka sudah beralih profesi menjadi psikolog atau menjadi dokter atau sudah menjadi dukun gitu ya Sehingga bisa mengetahui orang yang sudah meninggal tanpa melihat langsung, tanpa berbicara langsung, tanpa melakukan diagnosa Langsung menuduh bahwa anak klien saya ataupun almarhum Brigadir Joshua ini adalah memiliki keperibadian ganda Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh mereka namun nampaknya disini menurut analisa saya mereka sudah kehabisan ya Kehabisan bahan, kehabisan pekerjaan sehingga mencari-cari alasan ataupun mencari-cari celah yang sebenarnya itu hanya alusinasi ataupun ilusi dari mereka Mereka lupa bahwa disini yang menjadi terdakwa adalah para kliennya ya Siapa kliennya? Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo Tidak ada urusan pasal 340 ya yaitu perembunan rencana dan juga 338 pembunuhan itu dengan masalah kepribadian dari korbannya Tadi itu asumsi pertama Yang kedua Pada saat Joshua diterima bekerja di BRIMOV itu sekitar 2013 Sampai dengan ditugaskan ya banyak menerima penghargaan banyak menerima apa namanya apresiasi Pandai menembak jago silat segala macam itu ya Lalu diterima sebagai ajudan Ferdi Sambo di tahun 2019 Itu tidak ada kata-kata kepribadian ganda Bahkan itu dibuktikan dengan Almarhum Brigadir Joshua itu dipercaya ya Menjadi asisten-asisten ajudan dan juga semacam kepala rumah tangga ya Yang untuk menyediakan suplai bahan makanan Sampai dengan beli songketnya ibunya pun yang mesen adalah Joshua gitu ya Nah menurut saya kalau memang Joshua punya berkeperiburan ganda Tidak akan mungkin diberikan kepercayaan yang segitu besar Makanya dari jejak-jejak ini dari histori dan dari pengalaman Dan juga cerita-cerita yang kami pernah dapatkan Dan fakta-fakta sebelum Joshua meninggal itu sangat tidak memungkinkan Joshua memiliki keperiburan ganda Kecuali ya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah orang yang pandir atau bodoh Ya mungkin saja karena menerima ya orang yang berkeperiburan ganda Untuk bekerja sebagai ajudan ataupun orang terdekat dalam kehidupannya sehari-hari Nah apakah mereka mau mengakui? Tentu saya bilang tidak Karena kenapa? Kepribadian ganda itu hanya mereka dalilkan karena mereka sekarang Sedang tertimpa masalah ya Masalah yang mereka buat sendiri ya Karena mereka membunuh ajudannya dengan secara berencana dan secara kejam Demikian mas Oke Pak Martin, ajudan Sambo juga Adzan Romer sempat menjawab pertanyaan kuasa hukum Sambo Sempat mengatakan bahwa Joshua berubah dalam beberapa bulan terakhir Misalnya menurut Romer, Joshua pernah mengokang senjata dan diarahkan ke foto Sambo Nah kira-kira kemana nih arah cerita Joshua mengokang senjata ke arah foto Sambo ini? Pak Martin Kalaupun memang dia menyampaikan seperti itu yang tahu siapa? Kan hanya dia sendiri Dan menurut saya Sangat jauh lah ya dari apa yang diceritakan oleh gurunya almarhum Lingkungan besarnya almarhum Keluarga almarhum Dan juga apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer ya Richard Eliezer mengatakan yang dia tahu itu Joshua itu orangnya sangat baik Sangat apa namanya Sangat mendidik Sangat mengarahkan sekali Bahkan dia juga tidak percaya Joshua itu melakukan pekerasan seksual Oke Pak Martin atas tudingan berkepribadian ganda ini Hakim meminta tim Sambo membuktikan dengan menghadirkan saksi Bahkan mendatangkan saksi ahli psikolog Nah apa saat tinggi tim Joshua menghadapi serangan baru tim Sambo ini Pak Martin? Sekarang saya mau tanya gini loh Apakah saksi-saksi ya Hanya karena melihat ataupun karena melakukan dugaan ya Membuat-buat suatu statement atau pernyataan di depan persidangan Itu sudah bisa menentukan seseorang memiliki keperibiran ganda atau tidak Karena itu hanya sekedar asumsi ya Lalu apakah psikolog ya Tanpa melakukan diagnosa Tanpa melakukan ujian Menguji kepada orang yang bersangkutan gitu Bisa menyimpulkan apakah si korban yang sudah meninggal Yang sudah dikubur ini mempunyai keperibiran ganda Itu semua hanya subjektif Apalagi saksi dan juga ahli yang dihadirkan itu adalah orang-orang yang dihadirkan Dalam kapasitas untuk meringankan terdakwa Di dalam hukum pidana mereka itu disebut sebagai ahli ataupun saksi Adekar ahli yang meringankan Dan menurut saya Tidak perlu didengar Kenapa tidak perlu didengar? Karena tidak ada hubungannya Andai kata nih kita sekarang bodoh-bodoh saja lah kita ya Jadi maksudnya Anggaplah saya ini bodoh banget saya percaya sama mereka Kalau memang dia berkeperibiran ganda Emang Boleh dibunuh Iya Jadi kalau Jadi karena anak klien saya Misalkan Memiliki keperibiran ganda Jadi mereka punya hak untuk membunuh Coba saya tanya mas Punya gak? Apakah jadi legal membunuh orang yang Berkeperibiran ganda? Waduh kalau begitu nanti kita mirip sama rezim Nazi Orang difabel dibunuh Ya Seniman dibunuh Jadi mau-mau Semau-maunya aja bunuh orang gitu loh Nah makanya menurut saya Para penasihat hukum dari terdakwa ini sudah mulai terbawa arus Ataupun Ikut jatuh ke dalam Pola pikir yang menurut saya Sudah salah ya Dan kalau diteruskan Ini hanya akan merugikan mereka nanti ke depan Oke Pak Martin Jelas sekali hakim membuka kesempatan Kuasa hukum Sambo Untuk meringankan Sambo Jika bisa membuktikan tudingan bahwa Yuswa berkeperibadian ganda Enggak 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 Sebentar Walaupun mereka Membawa saksi tersebut Saya pernah berbicara dengan ahli pidana Saya pernah berbicara dengan Akademisi pidana Tidak ada hubungannya antara Kepribadian tersebut Dengan hal-hal yang meringankan Gak ada Satu-satunya yang mereka mau bangun Adalah mereka mau menghancurkan Karakter Joshua Seakan-akan Joshua ini pemeran antagonis Sehingga bisa membenarkan Adanya motif Yang selama ini mereka gadang-gadang Ya sebagai pemicu Terjadinya pembunuhan Padahal gak ada Karena secara kesaksian Apa yang disampaikan oleh Fabry kan Katanya ada peristiwa yang tidak diuraikan Katanya Susi melihat Joshua membopong secara paksa Itu udah patah mas Alva Udah gak ada lagi Jadi Hanya framing-framing saja Yang mereka sekarang lakukan Sia-sia Gak ada gunanya itu Menurut saya Yang ada Mereka hanya akan membuat Korban Ataupun keluarga korban Semakin sakit hati Dan juga mungkin akan Mendegradasi simpati hakim Yang mungkin saja Kalau tidak menggunakan Cara tersebut Masih memungkinkan Untuk memberikan simpati Kepada mereka Baik Pak Martin Soal kepribadian janda ini Tim Anda juga Yaitu Pak Kamarudin Simanjutak Sempat mengatakan Sebaiknya Sambo Mengganti kuasa hukumnya Kamarudin juga Sempat mengatakan bahwa Nanti saya yang akan bayar Biaya pengacara Sambo Nah sepertinya Gram sekali nih Tim Yusua nih Pak Martin Sejauh ini seperti apa nih Tim Yusua menilai Kuasa hukum Sambo Kalau saya melihatnya Sama tapi berbeda Gitu loh Kalau saya melihat Para penasihat hukumnya ini Tidak memiliki kekuatan Mereka hanya Mengikuti arahan dari Ferdi Sambo Dan juga Putri Candrawati Yang mungkin saja Seperti yang mereka tuduhkan Kepada klien kita Gitu loh Anak klien kita Justru mungkin mereka lah Yang memiliki permasalahan Dengan cara berpikir Nah Oleh karena itu Karena mereka tidak punya idealisme Mereka tidak punya Apa namanya Keleluasaan dalam Memberikan suatu Pendapat hukum Akhirnya bukannya Mereka yang memberikan Nasihat hukum Justru mereka yang Disetir oleh kliennya Nah kami di firma hukum Victoria pantang Seperti itu Mas Alfa Mandalika Yang namanya kita di-hire Ya Baik secara profesional Maupun secara Pro bono dan pro deo Kita yang memberikan peranan Dalam konteks Keilmuan kita Bukan kita yang diarahkan Itu sering kita lakukan Dan Belum pernah kita selama ini Bekerja Terima kasih telah menonton